Terus bang, tadi kata lu pake War X bagus, itu kapan dipakenya? Nah kalo War X ini sebenernya kalo kalian main Yo what up brother, welcome back with your boy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara memilih item untuk hero Arlott yang terbaru Sebelumnya, buat kalian belum tau bagaimana cara memilih emblem dan juga penjelasan skill maupun pasifnya Udah pernah gue buatin videonya brother, bisa kalian cek Linknya gue taro di deskripsi Dan hero Arlott ini bisa gue bilang ya, heronya OP banget brother, apalagi baru keluar kan Jadi kalo kebuka di rangkat kalian, ya ambil aja Kalo gak, band, kalo gak di band ya di pick Soalnya memang lagi kuat banget Dan kemarin gue udah buatin build yang tahan badan dan juga build yang cukup sakit Sekarang gue bakal bikinin yang paling sakitnya kayak gimana Dan juga beberapa rekomendasi build lainnya Oke gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan buildnya Pertama dari sepatu, antara dua ya Kalo gak yang ini, yang ini Kalo tim musuh, benek hero yang fisikal pake yang ini Kalo tim musuh, benek hero magical dan juga keraat kontrol Bisa pake yang namanya top boots Cuma kalo menurut gue pake aja yang warrior boots, kenapa? Karena kalo kita liat, si Arnold ini skill 2 nya tuh immune Jadi sebenernya gak perlu pake tough boots Soalnya dia gak bisa kena stun, gak bisa kena slow gitu Kecuali ada kaja sama Franco ya Yang bisa counter nih hero, utamanya sih kaja sih guys Kalo Franco juga, kalo dia lagi ultimate Terus dikansel sama tim musuhnya ya gagal Jadi gue lebih prefer pake yang warrior boots Kemudian item attack nya bakal gue kasih tau langsung aja Apa aja gitu ya Ada ini, Malefic Kemudian Endless Battle Heptasis Hunter Strike BOD Sama War X Udah, itu doang Cuman ntar belinya tergantul sama tim musuh Hero nya kayak gimana Dan keperluan kalian itu apa ya brother Jadi yang tadi doang item-item nya Ini 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 Sama ini Ini buat build yang paling sakit Oke, kita bakal racik dulu Di awal-awal gue paling suka pake yang Blade of Heptasis Item ini punya pasif Jika tidak menerima damage Ataupun memberikan damage selama 5 detik Maka basic attack kita Bakal lebih sakit Serta memberikan efek slow ke tim musuh Jadi tim musuhnya itu bakal gak bisa kabur Kalo kita lagi combo in Jadi kayak gini nih guys Misalnya ada musuh gini Kalian skill 2 Basic attack aja tuh udah segitu guys 2500 Itu guna banget Buat nyicilan pertama Ke tim musuh Kayak gitu Kemudian Di item kedua Kalian liat guys Kalo tim musuhnya tipis-tipis Yaudah Belilah BOD Terlebih dahulu Kalo tim musuhnya gak tipis-tipis Misalnya itu Hariannya tebel-tebel semua ya Kalian bisa pilih antara 2 Kalo gak Hunter Strike Belinya NS Battle Kalo tim musuh beli Item defense yang banyak Kita bisa pake Hunter Strike Supaya Nambusin Defense mereka Kalo gak Misalnya tim musuh itu tebel-tebel ya Bisa pake namanya NS Battle Supaya Yang namanya itu Kita nembusin Darah mereka Melalui True damage kita Misalnya kita pake ini Kemudian Kita pake ini Juga gak apa-apa Kalo mau digabungin sama ini Juga oke Cuman gue lebih prefer Kalian ganti Salah satu item ini Dengan Malefic Karena memang di tim musuh itu Pada akhirnya ya Apalagi udah liat game Itu pasti Beli Item Defense Apalagi ketemu Unlock Kalo yang pinter Pasti beli item Defense Ya Kalian bisa ganti Mungkin NS Battle-nya Bisa ganti BOD-nya Bisa ganti Aptasis-nya Atau bisa ganti Yang namanya Hunt Strike-nya juga Gak apa-apa Bang Kalo full kayak gini Boleh gak Sebenernya Boleh-boleh aja Cuman takutnya Nanti kalian Terlalu tipis Kalo terlalu tipis Takutnya ya Kalian gak mati Gitu loh Jadi saran dari gue Bisa pake 4 item attack Satunya Item defense Gitu Misalnya pake brute force Gitu Itu gak masalah Nih ya Kalo buat cash damage Kalian perhatiin Bentar Tambah cooldown dulu ya Oke Kita bakal Mulai lagi Full comboin aja ya Kita full comboin Cunggu 0 dulu Oke Lihat guys 28.000 Kalo build yang Tebel kemarin ya Yang cuma pake blood class Nih Terus pake ini Yang bikin darah kalian Gak habis-habis Atau tambahin BOD gitu ya Apa-apa Itu damagenya Ya biasa aja gitu Tuh Dengan combo yang sama Cuma 15.000 Bedanya bisa sampe 10.000 Dengan itemnya tadi Jadi ya terserah kalian Mau pake kayak mana Mau pake yang ini boleh Mau pake yang tadi juga boleh Terus enaknya gimana bang Saran dari gue Kalo memang tugas kalian Itu Buat Culik satu-satu Ataupun inter belakangnya Ya mendingan Pake build yang kayak tadi Kayak gitu nih Nah Atau gak kayak begini deh Gak apa-apa Misalnya tim musuh Ada yang beli item Physical defense sama sekali Gak apa-apa Pake endless Kayak gini Belum pake ini Tadi 25.000an Terus bang Gak perlu pake item Blood class Ya gak perlu Gak perlu sebenernya Seolah tugas kalian Bukan buat Tahan badan kan Tugas kalian itu Cuma buat Damage yang sakit Dan dia di skill 2 nya juga kan Udah nambahin darah nih Jadi sebenernya Kalo buat Damage yang sakit Udah cukup lah Jadi skill 2 nya aja Cuma memang Kalo mau tahan badan Ya Blood last Misalnya Di team kalian Gak ada Hero yang tebel Hyper nya Hyper assassin Romer nya Romer selena Kemudian Midrunner nya Midrunner tipis Kayak misalnya itu YVE Kemudian Xavier gitu ya MMM nya juga MMM nya tipis juga Brother Kayak misalnya Hanabi Kemudian Wanwan Ya mau gak mau Kalian ngalah guys Pake Build yang Ini Cisanya item defense Bisa kayak begini 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 Gak masalah Dan ini Gunanya buat TB-in Temen kalian Jadi Team kalian tuh Masih punya badan lah Buat nahan damage Dari team musuh Kalo kayak gini Udah pasti Bakal lebih tinggi Left skillnya tuh Sekarang skill 2 Segitu guys tuh Itu kalo seorang doang Kalo banyak orang Ya bakal lebih tinggi Soalnya kan Ini guys Kalian Staffarm nya tuh Tinggi banget Nih Misalnya kebanyak orang nih Karena ultimate aja Udah bisa penuh lagi tuh Jadi memang Build ini tuh Cuma beda Di fungsinya aja Sama-sama bagus Cuman tergantung lagi Sama kebutuhan Team kalian Kalo gak ada yang tebal Pake begini Oke Kalo tugas kalian Buat incer yang belakang Mending pake yang tadi ya Supaya Pas kalian incer belakang Udah pasti mati Gitu Kayak gini nih Atau ya Gini gak apa-apa Terus bang Tadi kata lu Pake War X Bagus Bagus Itu kapan dipakenya Nah kalo War X ini Sebenernya Kalo kalian main Hyper Carry Itu enak Nah kalo main Hyper Gue gak pake yang namanya Heptasis Karena kita bakal ngejungle Terus-terusan kan Dan jarang nyulik-nyulik Jadi Mereka pake War X Kemudian Hunter Strike BOD Satu lagi Pake Malefic Kalo gak endless Kayak begini Satu lagi Bisa pake Immortal Dan inget brother Tujuan utama Dari Hyper Carry Ataupun tugasnya Itu adalah Amanin Objektif ya Utamanya Itu Lord Maupun Turtle Jadi kalo kalian Udah amanin Objektif Kayak Lord Sama Turtle Itu udah ngebantu Banget Buat tim kalian Abis Lord Turtle Tinggal Kalian rusuh Jungle tim musuh Atau Gang atas Maupun Bawahnya Ya Sebenernya kalo Hyper Kayak gitu Kenapa gak digabung Sama Heptasis Bang Soalnya kalo digabung Sama Heptasis Ini War X-nya Bakalan gak full stacknya Jadi Buat dapetin Pasif Heptasis Kita perlu Diam dulu Selama 5 detik Gak boleh memberikan Damage Gak boleh Menerima Damage Sedangkan War X- ini Adalah item Semakin sering kita perang Damage kita bakal Lebih sakit Jadi itemnya gak sinkron Gitu Jadi ya kalo buat Hyper Kayak gini Buat culik belakang Kayak tadi ya Begini 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 Terus Antara dua ini Aduh sorry guys Salah Salah pencet gue Antara dua ini Ini kalo gak ini ya Satunya Item Defense Kayak begini Atau gak gini Terus buat yang tebel Kalo tim kalian gak punya Adalah yang tebel ya Boleh kayak begini Kisahnya Item Defense Terus buat Hyper Kayak tadi ya War X Jangan digabung Sama yang namanya Heptasis Begini Pake Malefic Ataupun Endless Satu lagi Gini Kalo cooldown Boleh diganti Bukan ke Wither Gak apa-apa Ataupun ke Rose Gold Juga gak apa-apa Berpertahanan Ataupun ke Item Defense yang lain Kayak Athena Ataupun Blood Force Maupun semacamnya Oke brother Jadi segitu aja ya Buat episode kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Kalo kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye-bye guys Bye-bye